Filter pada akwarium adalah suatu alat yang gunakan dan difungsikan untuk mengubah kotoran di dalam akwarium menjadi amoniak, kemudian amoniak dari filter akan diubah menjadi nitrit, lalu nitrit akan menjadi nitrat. Proses ini menjadikan air akwarium tetap bersih, baik dari kotoran berbentuk padat maupun kotoran yang larut di air. Kita perlu memperhatikan jika akan memasang filter untuk akwarium, kita harus mengetahui fungsi serta peran dari filter yang ada pada akwarium kita. Fungsi dan peran filter bagi akwarium Pertama, fungsi filter yaitu mengubah kotoran dalam air menjadi amoniak, lalu menjadi nitrit, kemudian dirubah lagi menjadi nitrat yang langsung dilakukan di dalam akwarium. Keduanya itu menjaga air akwarium tetap terjaga kualitasnya yang bersih serta jernih dari segala jenis kotoran. Selain itu, filter akwarium juga berfungsi untuk membantu mengurangi pekerjaan kita agar tidak sering mengganti air. Macam-macam media filter akwarium yang bagus Media filter biologis Fungsi dari filter biologis yaitu untuk memecah partikel besar menjadi partikel kecil dan dijadikan sebagai tempat hidup bakteri, di mana bakteri tersebut dapat mengubah nitrit menjadi nitrat yang sangat baik bagi perkembangan bakteri filtrasi. Karakteristik dari filter biologis yaitu berongga, karena bakteri bisa hidup di rongga yang sangat kecil dan tidak terlihat dengan mata telanjang, namun perlu waktu kurang lebih 2 minggu, supaya filter biologis ini bisa dihidupi bakteri baik, filter biologis yang bisa digunakan seperti Dioring. Media filter mekanis Media filter ini akan menyaring partikel kecil dan besar yang berusaha melewatinya. Bakteri bisa tumbuh di filter mekanik ini karena medianya berongga. Namun media ini harus diganti jika sudah mampit dan hal tersebut bisa membunuh bakteri yang sudah tersusun. Filter mekanik yang bisa kita gunakan dan banyak dijual di toko akwarium yaitu kapas kasar, biofob, atau juga matalah. Filter kimiawi Media filter ini menyerap secara kimiawi filtrasi terhadap semua kandungan media filter kimiawi sangat tidak disarankan digunakan dalam jangka waktu yang lama dikarenakan akan mengkontaminasi kualitas air. Contoh media kimiawi salah satunya yaitu arang, betu siolib, dan karbon aktif. Nah, susunannya seperti ini. Camber pertama diisi media biologis, kemudian chamber kedua media mekanis, atau juga bisa dibaliki, chamber satu mekanis, dan chamber dua biologis. Untuk chamber tiga dan empat bisa pakai kimiawi, dan chamber terakhir digunakan untuk pompa. Itulah susu dan media filter yang baik untuk akwarium. Jika sobat ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.